Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperserahkan buruh berunjuk rasa asalkan sesuai aturan. Gubernur pun menegaskan dirinya tidak akan merevisi poin D dalam Diktum 7 SKUMK. Ditemui di Pusdai Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, surat edaran UMK diubahnya menjadi surat keputusan UMK minggu malam dengan poin yang sama. Gubernur menyatakan, surat keputusan tersebut salah satunya memuat perlindungan khusus untuk padat karya untuk melakukan negosiasi upah melalui tripartit. Dirinya pun mempersilahkan buruh berunjuk rasa asalkan sesuai aturan. Ridwan Kamil menegaskan, tujuan dirinya membuat SK tersebut untuk mencegah PHK dan pindahnya perusahaan-perusahaan karena tak sanggup membayar UMK untuk padat karya. Apapun suratnya, mau SK, mau SM, mau apapun bentuknya, demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo. Pengalaman 6 tahun jadi kepala daerah, apapun keputusannya tetap ada demo. Jadi demo dipersilahkan sesuai dengan aturan. Yang penting tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindahnya perusahaan-perusahaan karena tidak sanggup UMK untuk padat karya. Gubernur pun menyatakan semua hal terkait UMK harus ada persetujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dirinya pun tidak mau merevisi poin dediktum tujuh dalam SK UMK walaupun buruh menuntut hal tersebut.